Intro Ronaldo disebut pemain terhebat di dunia Cristiano Ronaldo mengklaim dirinya sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah sepak bola Series 7 memang baru saja mencatatkan rekor baru pada level internasional Dua rekor dicatat oleh Ronaldo bersama Timnas Portugal saat menjalani dua laga kualifikasi Euro 2024 Dengan 198 pertandingan yang sudah dijalani, pemain 38 tahun ini kini menjadi pesepak bola dengan jumlah games terbanyak di dunia Selain itu, Ronaldo juga sudah membukukan total 122 gol di level internasional Dan dia juga menjadi top skor sepanjang sejarah Punya hutang 17 miliar rupiah, ex-Liverpool dinyatakan bangkrut Mantan pemain Liverpool dan juga Manchester City, Yannick Rick Bellamy Dinyatakan bangkrut, lantaran dirinya memiliki hutang pacak senilai 1 juta pounds atau sekitar 17 miliar rupiah Saat ini, sesok asal Wales tersebut dengan menjadi asisten pelatih di klub Berlin Inter Milan kalah lagi, Inzaghi terancam di Pocat Simeon Inzaghi disolah tajam usai Inter Milan dikalahkan oleh Fiorentina Laporan yang beredar mengklaim bahwa Inzaghi bisa saja segera kehilangan posisinya Ini menjadi kekalahan ketika secara beruntun untuk Inter Milan di Liga Italia Sebelumnya, Lautaro Martinez dan kawan-kawan dikalahkan oleh Spezia dan juga Juventus Lagisita di Laosport kemuda melaborkan bahwa Inzaghi berpacu dengan waktu untuk mengamankan posisinya di kursi pelatih dari Inter Milan Inzaghi dan Inter Milan punya tiga lega di tiga kompetisi berbeda untuk bisa menyelamatkannya di akhir musim Lagisita di Laosport mengklaim bahwa final Liga Champion disebut menjadi satu-satunya hal yang bisa meyakinkan para petinggi Inter Milan Untuk bisa mempertahankan Inzaghi sampai musim depan Brendan Rodgers resmi dipecat oleh Leicester City Leicester City resmi mengumumkan pencobotan Brendan Rodgers dari kursi kepelatihan dari Leicester City Seri sebelumnya, Leicester City menelan kekalahan 1-2 ketika bertandang ke Markas Crystal Palace Hasil dan manajer dan pelatih fisik juga mengikuti langkah dari Rodgers Sebagai pengganti untuk sementara, Leicester City akan menunjuk Adam Sattler dan juga Mike Stowell Sementara itu Ewayat Sri Fadana Prabha, salgup pentinggi dari Leicester City menyebut Bahwa hasil yang tidak mengembirakannya diri klubnya Menjadi alasan utama pihaknya memutuskan untuk berpisah dengan Brendan Rodgers Bus Liverpool dilempar di Batu Batak usai melawan Leicester City Bus yang ditempangi oleh squad Liverpool menjadi sasaran anarkisme Bus yang bertanding melawan Manchester City di ajang Liga Primer Inggris Diberitakan oleh SPN, The Athletic dan juga The Guardian Bus tersebut mendapat pelemparan di Aston New Road Dekat persimpangan dari Rosleys Street Saat itu Liverpool hendak pulang usai pertandingan melawan Manchester City Kacah bus tersebut sampai rusak karena lembaran Batu Batak Namun syukurnya tak ada yang terluka dalam insiden tersebut Meski begitu kepolisian dari Great Manchester Tetap menyelidiki kasus ini usai mendapati laporan Usai bungkam Leic United, Mikkel Arteta cetak sejarah bersama Arsenal Arsenal mengalahkan Leic United 4-1 di Emirates Stadium Pada bagian ke-29 Premier League Hasil itu membuat manajer The Gunners Mikkel Arteta kembali mencatatkan rekor manis Kini Arsenal telah memenangan tujuh pertandingan di Liga Inggris secara berturut-turut Untuk pertama kelingkat di bawah asuhan dari Mikkel Arteta Selain itu Arteta juga benar-benar membuktikan Arsenal adalah gudang peluru Ada lima pemain Arsenal yang bisa mencetakkan lima lebih cool di ajang Liga Inggris di musim ini Ada Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Bukayo Saga, dan terbaru adalah Granit Saga Real Madrid, Bantai Real Valadolid Real Madrid menang dengan skor telak 6-0 atas Valadolid Karim Binzema menjadi bintang kemenangan dari El Real atas Valadolid dengan memborong tiga goal alias headring Sedangkan tiga goal lainnya diciptakan oleh Rodrigo, Marco Asensio, dan juga Lucas Vasquez Berkata silenir Real Madrid di peringkat dua kembali menjaga jarak 12 poin dari sang pemuncak klasemen yakni Barcelona Sedangkan dari ajang seri A Italia, Napoli dipecundangi tamunya C9 Klasemilan menghancurkan Napoli dilagapkan ke-28 seri A Italia di Stadio Diego Armando Maradona yang berakhir dengan skor 4-0 Gula asemilan diciptakan oleh Rafael Leao, Brahim Dias, dan juga Alexis Semalekors Rafael Leao berhasil mencetakan bris dalam laga ini Kemenangan ini membuat asemilan naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan rehan 51 angka Sementara Napoli masih di puncak klasemen dengan koleksi 71 angka Sedangkan di partai lain Ais Roma menang 3-0 atas Sam Doria Gula Ais Roma diciptakan oleh Jurjen Wisnaldum, Paulo Dybalet, dan juga Stephen L. Sarawi Dengan kemenangan ini, Maka Ais Roma sekarang mengemaskan 50 angka Dari tel 28 laga dan naik ke peringkat 4 klasemen sementara Sedangkan dari hasil Liga Premier Inggris, Newcastle menang 2-0 atas Manchester United Kelu dari Joey Locke dan juga Calumwison membuat Newcastle merebut posisi ketiga dengan poin yang sama dengan Manchester United Keduanya kini meraih masing-masing 50 poin Tanpa Kasimiro, Manchester United hancur lebur Manchester United menelan kekalan di markas Newcastle United Ini menjadi ancaman membuatkan semerega finish di empat besar Hasil ini terlepas dari absennya Kasimiro akibat hukuman Kartu Merah Keluangan 31 tahun tersebut di Kartu Merah saat berhadapan dengan Soton Dan akhirnya ia harus di skor 4 laga Tanpa Kasimiro, Manchester United Kini menelan 4 kekalan dalam 8 pertandingan Premier League Absennya Kasimiro membuat Manchester United kesulitan meredam pergerakan dari Newcastle United Chelsea resmi pecat Graham Potter Chelsea akhirnya resmi memecat Graham Potter Keputusan ini diambil tidak lama setelah The Blues menelan kekalan pada pekan ke-29 Itu menjadi kekalan ke-10 Chelsea di Liga Inggris dari total 2 pula pembertandingan Seiring dengan kekalan tersebut, Chelsea merosot ke posisi 11 kelasemen sementara Dan akibat pemencetan tersebut, posisi Potter sementara diisi oleh Bruno Salter Yang akan menjadi manajer interim hingga menemukan manajer yang baru Premier League keras sudah 12 pelatih didebak di musim ini Brendan Rodgers dan juga Graham Potter baru saja dipecat oleh Leicester City dan juga Chelsea Dengan demikian sudah ada 12 manajer yang didebak dari jabatannya di Liga Inggris di musim ini Sebuah rekor baru yang tak pernah terjadi sebelumnya Okta mencatat baru di musim ini, terjadi pergantian pelatih di Premier League hingga 13 kali Dan 12 kali diantaranya dipecat lantaran hasil burung Sebelumnya paling banyak adalah 10 kali pergantian pelatih Dengan Premier League menyisakan waktu kurang 2 bulan Tatar tutup kemungkinan akan ada nama baru yang bakal didebak Terutama jika gagal memenuhi target yang diberikan oleh klub Dikalahkan Newcastle, Eric Ten Hag yakin Manchester United bisa segera move on Manajer Manchester United Eric Ten Hag mengomentari target kekalan yang diterima oleh Setan Merah saat bertandang ke Newcastle United Ten Hag mengaku sangat yakin bahwa Setan Merah bisa segera move on dari pertandingan tersebut Jarkenglop ungkap rencana belanja derajat di musim panas Sadar dengan penurunan performa dari skuadnya Sebuah komentar menarik pun disampaikan oleh sang pelatih Jarkenglop Pria asal Jerman tersebut juga memberikan sinyal bahwa timnya akan berbelanja pemain di bursa transfer musim panas mendatang Kami akan berbelanja di bursa transfer musim panas Saat ini itulah yang bisa saya sampaikan Jelas klub akan mengeluarkan uang untuk belanja Soal siapa dan berapa pemain yang akan kami dapatkan Saya tidak bisa berbicara banyak Ujar dari manajer Liverpool tersebut Terkini menurut laporan dari The Athletic Ada kabar terakhir menyebutkan bahwa Liverpool masih mengejar Jude Bellingham Mason Mount, Matius Nunes dan juga Conor Galagor Liverpool adakan pembicaraan konkret dengan ayat dari Jude Bellingham Jurnalis ternama yakni Christian Fogg menyatakan Bahwa Liverpool bergerak cepat untuk bisa mendapatkan Jude Bellingham Dan mereka akan segera mengacukan penawaran jika mereka menemukan celah dalam transfer tersebut Christian Fogg mengatakan kepada Kalf Osset Bahwa The Athletic mengadakan pembicaraan konkret dengan ayat dari Jude Bellingham The Athletic akan mencoba berbagai cara untuk bisa meyakinkan sang gelandang Dan mungkin menawarkan jumlah tawaran yang cukup besar untuk menggoda Dortmund segera menjualnya The Blues akan pulangkan Aubameyang ke Barcelona Walau baru didatangkan Chelsea pada jendela transfer musim panas kemarin Pierre-Emerick Aubameyang sudah terlihat tak memiliki masa depannya lagi dengan tim asal ibu kota Inggris tersebut Menurut laporan dari Daily Mail, Logrena bisa saja mengambil salah satu opsi terbaiknya dengan mendatangkan Aubameyang Sebagai pemain pinjaman pada musim panas 2023 nanti Gantikan Pinsima, pemain Real Madrid lain masuk dalam bidikan AC9 berpotensi kehilangan PMDS di awal musim Sebagai ganti, mereka menarketkan Marco Asensio dari Real Madrid Dan sosok asal Spanyol tersebut bisa didatangkan secara gratis PMDS ditargetkan bakal kembali ke Real Madrid Guna memperkuat komposisi lini depan tim di musim mendatang Madrid memang memiliki opsi memanggilnya pulang pasca masa peminjamannya berakhir nanti Di sisi lana AC9 juga membutuhkan penggantinya yang sebadan bagi klub Rossoneri Asensio memang berpotensi angkat kaget dari Real Madrid pasca kontraknya berakhir pada Juni mendatang Dan sang pemain pun juga telah mengkonfirmasi tak akan menekan kontrak baru di sana Manchester United bakal bejak Joe Felix di bursa transfer musim panas Manchester United dikabarkan sedang memonetori situasi dari Joe Felix di Chelsea Dan akan mencoba untuk melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas Dilansir dari laman Mondo Deportivo Bahwa Chelsea tak akan menjadi tempat di mana Felix akan pergi dari atletico Madrid pada musim panas mendatang Hal ini dikarenakan Felix ingin bermain di ajang Liga Champion di musim depan Dan kemungkinan besar Chelsea tak bisa bermain di Liga Champion di musim depan Dan kini Manchester United meski saat ini berada di posisi empat besar Mereka masih memiliki peluang yang besar untuk bisa bermain di Liga Champion Selain itu United juga punya potensi besar untuk bisa membayar harga yang diinginkan oleh atletico Madrid Liverpool Liverpool bidik gelendang milik Chelsea Liverpool dikabarkan tertarik untuk bisa mengamankan jasa gelendang Chelsea yakni Connor Gallagher pada musim panas nanti Kabar ini sendiri cukup menarik karena rupanya keinginan untuk bisa mengamankan Gallagher sendiri Datang dari sang manajer yakni Chargen Klopp Dilansir dari Independent Klopp meminta pihak manajemen untuk bisa mengamankan jasa sang gelendang pada musim depan Dan potensi Liverpool untuk bisa mengamankan Gallagher sendiri terbilang cukup besar Hal ini dikarenakan Chelsea akan melakukan suci gudang dengan menjual beberapa pemainnya Nganggur di Manchester United, Leicester City ingin pulangkan sang kapten yang tersakiti Klub Liga Inggris Leicester City dilaporkan memiliki rencana untuk memulangkan Harry Maguire yang tersingkirkan di Manchester United Kapten berusia 30 tahun ini hanya bermain sebanyak 11 pertandingan untuk United di Liga Inggris di musim ini Menyusul minimnya waktu pemain Maguire di Setan Merah Lantas membuat Leicester City berminat untuk bisa memulangkan mantan kaptennya tersebut Menurut laporan dari The Sun, Leicester City telah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Maguire dari Manchester United Dengan status sebagai pemain pinjaman Resmi pecat Graham Potter Chelsea dekati Julian Nicholsman Pesnya pecat Graham Potter Chelsea dikabarkan langsung mendekati Julian Nicholsman Kabar ini disampaikan oleh sang pakar transfer Eropa yaitu Fabrizio Romano Romano menyebut Nicholsman adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Graham Potter Apabila Julian Nicholsman benar-benar merabat ke Stemba Bridge Hal ini akan menarik karena Chelsea dan Bayer Munchen seperti bertukar pelatih Terima kasih telah menonton